dengan sistem sambung susu yang kita lakukan pada pohon mangga kita terbukti memang bisa cepat berbuat ini contoh saya akan perlihatkan dari pohon mangga saya yang sekarang sudah mengeluarkan bunga seperti ini walaupun disini bisa jumpa lagi di channel youtube kami pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua dimana yang akan saya perlihatkan nantinya disini adalah hasil sambung susu yang saya lakukan pada pohon mangga saya disini saya akan perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua bahwa dengan sistem sambung susu yang kita lakukan pada pohon mangga kita terbukti memang bisa cepat berbuat ini contoh saya akan perlihatkan dari pohon mangga saya yang sekarang sudah mengeluarkan bunga seperti ini walaupun disini bisa kita lihat para sahabat pohonnya masih sangat pendek sekali namun dari pohon mangga saya ini sudah mulai belajar berbunga ini saya akan perlihatkan dari bekas sambung susu yang saya lakukan pada pohon mangga saya ini bekas sambung susunya dan dimana disini saya lakukan penambahan kaki ganda ini masih ada bisa kita lihat bekas sambung susu yang saya lakukan menggunakan batang bibit mangga yang ini lalu saya tambahkan dengan kaki ganda jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan agar pohon mangga kita bisa pendek dan cepat berbuah yaitu dengan kita melakukan metode sambung susu kebetulan dari pohon mangga saya yang merupakan hasil sambung susu ini saya lakukan penanaman di planter bag ukuran 50 cm x 50 cm ini bisa saya perlihatkan para sahabat metode sambung susu yang saya lakukan seperti ini jadi bagi para sahabat yang ingin melakukan penyembungan dengan metode sambung susu silahkan lihat pada video saya sebelumnya karena pada video saya sebelumnya saya sudah memperlihatkan caranya kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan lagi salah satu contoh pohon mangga saya yang merupakan hasil sambung susu yang dimana juga sudah mulai mengeluarkan bunga ini lagi satu dari pohon mangga saya yang dimana juga ini merupakan hasil sambung susu dan bisa kita lihat para sahabat dari pohon mangga saya disini sudah juga mulai mengeluarkan bunga ini calon-calon bunga yang akan keluar ini bisa kita lihat para sahabat dari pucuk-pucuk mangga saya disini sudah mulai mengeluarkan bunga seperti ini Dan dimana disini dari hasil sambung susu yang saya lakukan pada pohon mangga saya disini Saya lakukan lagi kombinasi dari beberapa jenis poretas mangga Jadi disini dalam satu pohon mangga saya disini terdapat tiga jenis poretas Yaitu ini cokanan, okion, dan arom manis Dan bisa kita lihat para sahabat disini hasil sambung susu yang saya lakukan itu Ini dari bekas sambung susu yang saya lakukan kemudian saya lakukan penambahan kaki ganda Kebetulan juga ini saya lakukan penanaman di planter bag ukuran 50 cm x 50 cm Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua Demikian apa yang sudah saya pelatkan dari hasil sambung susu saya yang saya lakukan pada pohon mangga saya Yang dimana sudah mulai mengeluarkan bunga Semoga dengan apa yang sudah saya pelatkan ini Bisa menjadi motivasi buat para sahabat untuk melakukan penyambungan pada pohon mangganya Agar bisa cepat berbuah Semoga dengan apa yang sudah saya pelatkan ini bisa bermanfaat Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman buah Salam pencinta tanaman buah